Korban bernama Sutoyo warga Jalan Batu Butok RT32 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat ini ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari dermaga Sefron Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Polisi korban saat ditemukan cukup mengenaskan. Ditemukannya korban merupakan upaya keras timsara gabungan setelah 4 hari korban dinyatakan hilang pasca peristiwa kebakaran di Teluk Balikpapan. Kami terima informasi awal dari sekuriti Pertamina Gulu Makam di sekitar Apron-Sefron pada pukul sekitar 19.50. Kemudian kami arahkan kendalikan personil yang ada di para penjara yang sebelum berhenti arah Teluk Balikpapan kita arahkan kesehatan ke sana. Ternyata pada pukul 10.15, A1 benar, ternyata memang ada jenazah yang ditemukan tersebut. Pasca ditemukan korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum Kanujoso Wujati Wibowo Balikpapan untuk dilakukan visu. Untuk diketahui, akibat kebakaran yang disebabkan tumpan minyak di Teluk Balikpapan mengakibatkan 5 orang hilang dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Empat warga yang sebelumnya sudah ditemukan terlebih dahulu adalah Imam Wahyu Gusti Anggoro, Suyono dan Agus Salih. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, AI News, melaporkan.